Oke, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Wow, luar biasa. Hari ini kita selasa 14 Maret 2023. Kita menyambangi salah satu kantor media di Provinsi Banten yang cukup besar. Ya, kurang lebih di bawah 10 besar lah kalau ibarat baik personelnya, tempatnya. Di mana? Yaitu di Bangun Media Group. Wah, luar biasa. Tepatnya berada di Kota Serang, tidak jauh dari Mapolda, Banten ya. Nah, ini sahabat Lugas TV, luar biasa. Duduknya Bangun Media Group ada beberapa perusahaan media. Kita akan coba mana tahu ada CO-nya ataupun pemilik daripada Bangun Media Group. Dengar-dengar namanya Bang Lesman Bangun. Wow, siapa beliau? Dengar-dengar juga dia menjadi banyak posisi jabatan yang dipegang dia tentunya di dunia media ya. Salah satunya menjadi ketua SMSI Provinsi Banten. Apa itu SMSI? Serikat Media Saibarut Nodesa. Oke, kita akan coba masuk ke dalam. Apakah beliau ada? Kita akan tanya-tanya seputar pengalaman dia di dunia jurnalis. Oke, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Tadi saya di depan sudah menyampaikan salam kepada sahabat Lugas TV. Ternyata, CO ataupun pemilik daripada gerbang Banten, Haluan Banten, Sibur.id, macam banyak lah ya. Sudah ada di sebelah saya. Beliau yaitu Bang Lesman Bangun ya. Kalau di kalangan pejabat tentunya tidak asing ya. Di kalangan jurnalis tidak asing ya. Pengusaha juga. Mungkin masyarakat luas juga khususnya Banten. Saya coba menyapa. Apa kabar, Abang? Salam baik, selamat siang Adinda Badia. Wow, Bang. Memang kebetulan saja atau memang tiap hari ada di sini, Bang? Kalau sehari-harinya, kalau tidak ada rapat, kita ada di kantor. Tapi kalau ada rapat di luar, kita mengikuti rapat di dinas, ataupun SKPD, ataupun kemeserakan di luar. Oke, Bang. Mohon izin, Bang, kita dari Lugas TV mencoba nih, Bang, podcast lah atau bincang-bincang kepada Abang saya terkait sejauh apa Abang bisa sebesar ini memimpin perusahaan media. Bagi pandangan kami Lugas TV, ini sudah cukup besar lah. Artinya di Banten ini kontribusinya sangat baik dan cukup direspon gitu. Mohon izin waktunya, Bang, ya. Oke, Bang. Silahkan menyapa sahabat Lugas TV, Bang. Selamat siang, rekan-rekan Lugas TV. Tidak disangka, tidak saya duga, tidak ada kabar, tapi datang ke kantor kita. Sidak, Bang. Sidak. Ini sangat luar biasa sekali bagi saya. Pertama kali teman-teman dari Lugas TV hadir di Bangun Media Group. Dan siang hari ini, saya sangat bergembira sekali karena baru tanggal 10 kemarin salah ada dua perusahaan kita, Gerbang Banten dan Haluan Banten, ulang tahun yang ke-8. Wow. Jadi, terima kasih Lugas TV, hadiah yang luar biasa sekali untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan selanjutnya Lugas TV juga sukses-sukses dan jaya. Oke, sahabat Lugas TV itu kata sapaan atau menyapa sahabat Lugas TV ya. Bangun Media Group. Ibarat bangun kan bahasanya sudah berdiri lah gitu. Bang, untuk pertama sekali pertanyaan saya, Bang. Bangun Media Group. Dimulai dari kapan? Abang Buka? Dan lokasinya di mana? Silahkan, Bang. Ya, terima kasih. Adinda Badia. Untuk perusahaan kita, Bangun Media Group ini tentunya ada proses. Ada proses dari saya mengikuti dan masuk ke dunia jurnalis di tahun 2000 kemarin. dan banyak sekali yang saya jalanin dan proses juga saya jalanin dari media A ke media B sampai akhirnya kita buka perusahaan. Dan saya mengucapkan terima kasih dulu Bang Badia kepada media yang pernah saya tempat bekerja. Ya, wow. Benar, Tuhan. Jangan lupa. Iya, jangan lupa. Jadi, saya mengucapkan terima kasih kepada pertama, kepada media Impocilegon. Wow, Impocilegon. Impocilegon tahun 2000 kemarin saya pernah ikut di dalamnya. Yang kedua, majalah teras. Majalah teras. Punya Bang Pirdaus ya? Punya Pak Pirdaus. Saya pernah juga di dalam. Yang ketiga, media detak Jakarta. Detak Jakarta. Terus selanjutnya, suara metro. Selanjutnya, Jayapos. Lampu Hijau. Dan terakhir, Tangerang Raya. Nah, jadi, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, senior saya, yang memimpin saya, mentor saya, yang sudah memberikan kontribusi, pengetahuan, dan lain-lain. Sehingga saya bisa melakukan arahan dan amanat teman-teman senior itu. Jadi, Bang Padya, kita buka perusahaan media ini pertama kali di tahun 2015. Tahun 2015 kemarin itu kita buka Tepatnya tanggal 10 ya? Tanggal 10 Maret 2015. Medianya Gerbang Banten dan Haluan Banten. Kalau PT-nya Bangun Banten Aktual, yang kedua PT Haluan Bangun Banten. Oke. Mungkin itu cetak ya Bang? Awal-awalnya Bang ya? Cetak. Oke. Pertamanya cetak karena digital kemarin itu sudah ada tapi masih jarang lah. Terus selanjutnya kita juga daftarkan media kita di online. Oke. Nah, kalau Gerbang Banten-nya gerbangbanten.co.id kalau Haluan Banten-nya haluanbanten.co.id kita bertahan dan kita pertama ngantor itu di Jalan Jenderal Sudirman. Oke. Jenderal Sudirman sampai kita ada tiga kantor ngontrak. Tiga tempat kita ngontrak pindah, pindah, pindah. Dan Alhamdulillah kita ada reseki dipercaya sama teman-teman semua dipercaya sama kru kita kita beli lahan walaupun sekecil ini walaupun di kampung di kebun tapi kita percaya kalau zaman digital sekarang walaupun di kebun walaupun tempatnya di jauh dari pusat kota zaman digital dalam dunia maya ini sudah bisa melakukan apa saja untuk dunia jurnalistik. Nah, seperti itu Pak Badia. Oke, sahabat Luka TV 8 tahun membuka perusahaan Bangun Media Group tentunya lika-liku baik, suka, dan juga dialamin oleh abang kita ini Bang Bangun Lesman Bangun tentunya pertanyaan berikutnya Bang boleh gak Bang dukungan daripada keluarga ketika abang memutuskan untuk membangun buka PT Bangun Media ini dukungan seperti keluarga seperti apa Bang? Kalau dukungan keluarga benar-benar diberikan 100% kepada saya baik memberikan hak untuk melakukan yang terbaik karena amanah dari keluarga kalau masih jalan lurus jalankan dan jangan takut melakukan sesuatu kalau melakukan yang terbaik buat kita sendiri buat keluarga dan buat orang banyak gitu jadi Bang Badia perusahaan kita sekarang ada lima lima PT Gerbang Banten Haluan Banten Persepsi PT Persepsi Karya Cipta Suara Siber dan Berita Siber ada lima perusahaan PT kita dan disini kita selalu melakukan sebagaimana kita di media maksud saya tetap kita kita melakukan karya jurnalistik tapi kita tidak menghilangkan untuk sosial kita sudah melakukan sosialisasi di stunting karena amanah dari pemerintah Bapak Gebenur PJ Gebenur dan Bapak Wali Kota bosannya perusahaan media juga harus dan bisa melakukan ikut campur dan bagaimana caranya pencegahan stunting yang ada saat ini dan kita sudah melakukan dan kita dipercaya bahkan kita langsung terjun ke lapangan bukan hanya sosialisasi saja di kantor kita ini tapi kita langsung terjun ke lapangan melakukan melakukan memberikan apa yang dimaksud untuk pencegahan stunting contohnya kita memberikan susu beras nabati ataupun ikan ataupun yang lainnya untuk mencegah yang tadinya anak itu kena stunting mudah-mudahan bulan berikutnya sudah tidak masuk stunting lagi oke artinya bang itu luar biasa media saat ini di era digital ini bukan fokus mencari berita mencari berita tentunya bekerjasama dengan pemerintahan terkait stunting yaitu giji buruk dan diminta untuk kerjasamanya kira-kira gitu untuk menyampaikan turun langsung karena jurnalis rata-rata lingkungan apapun itu mereka mengetahui kira-kira gitu jadi pemerintah provinsi dan kabupaten kota tepat sepertinya jika digandeng media ya bang wow luar biasa dan keuntungan kita bang badia keuntungan kita kita melakukan sosial seperti pejegah stunting kalau kita melakukan itu kami ambil itu jumat berkah biasanya di dalamnya pasti jadi berita ya jadi kita melakukan sosial stunting dan langsung terjun ke lapangan jadi berita juga melakukan senam sehat disini senam sehat jadi ibu-ibu kader yang ada kecamatan walantaka ini kita undang senam sehat di teras parkir kita melakukan senam sehat dan setelah senam sehat melakukan sosialisasi stunting kita ambil ataupun kita minta dari kepala puskesmas untuk memberikan sosialisasi oke dan kita bayar itu oke benar ini bang artinya kehadiran daripada bangun media grup di tengah-tengah perkampungan tepatnya itu di kecamatan walantaka ya bang ya kelurahan pagar agung pagar agung ini kehadirannya ini dirasakan pada ulang tahun yang ke-8 kemarin saya dapat informasi bang ada bang bantuan santunan ke ya tempiatu dan beberapa kegiatan sosial bisa bang dijelaskan bang iya terima kasih bang badia bahwasannya setiap tahunnya kita melakukan ulang tahun ucapan syukur lah kepada tuannya maesah bahwasannya kita masih diberikan kesehatan dan 8 tahun kemarin media kita kita mengundang pak pejegi gubernur alhamdulillah datang staf ahli pak agus dari pak wali kota datang komimpo dan komimpo banten juga hadir dan di dalamnya itu kita tidak hanya melakukan ulang tahunnya saja tapi di dalamnya itu yang lebih lebih yang kami rasakan itu kami bisa memberikan kepada anak yatim untuk sekitar disini jadi ada kegembiraan kita dan ada juga keikhlasan kita memberikan kepada anak-anak kita yang kurang beruntung sehingga seberapapun juga hasil keringat kita tapi kalau sudah tersampai itu sangat lega sekali luar biasa sekali wow luar biasa hadirnya media tentunya diharapkan oleh lingkungan sekitar harus berdampak positif dan yang apa yang dilakukan oleh kandar saya bang saya bang Lesman bangun pemilik media bangun grup ini tentunya sudah dirasakan masyarakat sekitar ini dan itulah fungsi hadirnya media bang kita boleh masih ada waktu nih bang ya bang boleh nih bang cerita sedikit nih bang waktu abang menjadi jurnalis awal-awalnya itu memang niatannya mau jadi jurnalis atau diajak teman atau seperti apa bang ini bang terima kasih tahun 2000 kemarin saya berkiprah ke jurnalis ke media impo cilegon saya terima kasih sekali kepada impo cilegon ataupun masyarakat cilegon menerima saya untuk beredukasi dan melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik di cilegon nah di cilegon luar biasa sekali sangat keterbukaan informasi saya akui dan saya nikmati tapi berjelang waktu setelah saya pindah dari impo cilegon tentunya ada media-media yang lain saya tempat saya bekerja seperti Jayapos suara metro dan lainnya pengalaman-pengalaman itu pasti ada manis dan ada pahitnya apalagi kita sebagai jurnalis tentunya ada saatnya investigasi ada saatnya kita pemberitaan yang seremonial dan yang lainnya mungkin sempat di intimidasi ada pernah di intimidasi penjabat atau penguasa itu pernah itu pernah pernah saya alami jadi setelah kita wawancara dengan salah satu pejabat kita keluar belum sampai juga satu kilo kita ada telpon berdering dan yang nelpon itu ternyata sudah ada di depan kita ada depan kita karena saya bawa mobil begitu saya telpon saya angkat telpon saya bilang saya sendiri orangnya dan disitu langsung mobil itu dipepet jadi langsung kami turun dan negosiasi dan diarahkan ke salah satu tempat dan disitu kita saling komunikasi klarifikasi refleksifikasi gitu oke bang saat ini mungkin zaman era digital bang abang mungkin tahun 2000 itu tentunya masih ada zaman era digital tapi belum begitu canggih saat ini abang ya abang melihat bang untuk era digital saat ini kita harus akui kebebasan pers gitu ya banyaknya muncul muncul perusahaan-perusahaan media abang selaku boleh dikatakan senior ataupun yang sudah dibilang sukses untuk membangun suatu media boleh bang disampaikan pesan-pesan kepada teman-teman kita perusahaan media bang ya terima kasih jadi sekarang sudah kebebasan pes teman-teman bisa membuka perusahaan media tapi tentunya rambu-rambu kita jalani rambu-rambu kita jalani jadi sebelum kita melakukan ataupun membuka perusahaan media tentunya ada kesepahaman ada kesepahaman ada mupakat kalau kita ada dua owner ataupun tiga owner tentunya kita bersama-sama dulu untuk musawarah nah disitu tentunya kita harus buka perusahaan dulu perusahaan PT sekarang ini harus berbadan hukum PT khusus PES dan selanjutnya kita buka untuk medianya webnya webnya itu bisa kita buka setelah melakukan itu tentunya harapan kami dan himbawan saya kepada teman-teman bukalah sekretariat walaupun kecil untuk melengkapi dan melakukan SDM kita untuk bekerja jadi maksud saya disini walaupun kita belum punya sekretariat sendiri ataupun belum punya kantor sendiri tapi walaupun masih ngontrak atau punya lainnya silahkan tapi tentunya prosedur itu kita jalankan dimana ada perusahaan media dimana ada PT media berbadan hukum PES tentunya ada sekretariat ada SDM nya ada sekretaris ada tata usaha ada pelang kantor ada struktur organisasi perusahaan ada struktur keredaksian oke oke sahabat Lugas TV mungkin nanti bertanya di depan sini ada banyak haluan banten persepsi gerbang banten berita siber siber siber.id dan ada juga media partner tentunya bertanya apakah satu wartawannya kan gitu bang jadi boleh disampaikan bang ini antara media-media ini beda wartawan atau satu wartawan bang silahkan bang ya terima kasih jadi perusahaan kita ini ada lima media lima media lima PT ada juga media partner kita teman-teman kita jurnalis atau perusahaan media yang gabung di grup kita nah apa yang disampaikan tadi bang badia tadi bahwasannya kita berbeda berbeda bahkan manajemennya juga beda walaupun kantornya disini walaupun satu atap satu atap tapi manajemennya berbeda-beda oke artinya pimpinan redaksi beda-beda beda-beda wow luar biasa keren disini kita ada lima media lima PT kita yang sudah terperifikasi utama yang sudah ikut sertifikasi utama kita ada empat wow utama wow ada empat jadi tinggal satulah media kita yang belum ada pimpin redaksinya yang sudah utama utama oke yang empat itu sudah ada utama artinya UKW ya bang ya UKW uji kompetisi wartawan utama udah ada empat kita kalau media sama mudanya sudah mengikuti mengikuti setiap redaksi kita tentunya ada media kalau dicetak itu redaktur kalau dia di online itu redaktur atau editor kita udah melengkapi semua dan perusahaan kita yang lima ini sudah tiga terperifikasi di DewanPS sudah luar biasa oke bang untuk saat ini tentunya di lima PT perusahaan media abang di bawah bendera bangun media grup media grup ini kira-kira yang abang memperkerjakan artinya kan mengurangi pengangguran adakah puluhan bang ada cepatnya berapa bang wartawan abang yang bergabung iya terima kasih jadi semenjak kita tinggal di kantor kita sendiri di lingkungan kita aja disini ada 12 orang yang kita kerjakan wow buat administrasi segala macam ada administrasi ada security ada wartawan dan ada office boy oke jadi tergantung sekolahnya oke jadi sudah ada 12 orang yang kita ajak bekerja bersama-sama di kantor kita dan totalnya keseruhan ya sampai 30-an 30-an wow 30 untuk administrasi aja 5 perusahaan kita 5 PT kita untuk sekretaris aja udah 5 5 belum untuk tata usaha bagian keuangan kalau wartawan kita itu se-provinsi Banten ada di wilayah Banten ya Bang ya Banten walaupun ada mitra mungkin ini mitra ini di luar Banten atau disini juga masih juga di Banten tapi untuk saat ini kita sudah mulai sudah mulai seperti suara siber online kita kita sudah menjajaki di Bandung Jawa Barat kita sudah menjajaki di Sumatera oke bahkan Sumatera Utara juga ada di Dumai ada jadi Sulawesi ada tapi masih bertahap kita memberikan ini kepada teman-teman wartawan disana bagaimana sebenarnya jurnalis yang yang kreatif dan bisa mencari solusi jurnalis yang memberikan manfaat kepada masyarakat memberikan manfaat kepada pemerintah oke bang menarik bang abang yang mengatakan ada di beberapa perwakilan biro lah di beberapa daerah sebagai wartawan senior sebagai pemilik media tentunya abang boleh saya tanya bang artinya ketika abang yang ke biro itu hanya melalui by phone langsung jadi adikat atau seperti apa bang karena fakta banyak yang kita dapat informasi gampangnya itu menjadi biro di perwakilan daerah di media-media itu itu yang menjadi menciptakan suatu pertumbuhan banyaknya wartawan kalau abang sendiri abang sendiri seperti apa abang lakukan bagi biro-biro itu sudah ada hubungan kenal atau tatap muka atau seperti apa iya terima kasih jadi teman-teman yang dari Sumatera Selatan Palembang sudah kesini dua kali siap jadi kita melakukan itu semacam workshop ataupun seminar kepada teman-teman wartawan di daerah dan kita datangkan teman-teman mentor ataupun teman-teman wartawan senior untuk memberikan edukasi bagaimana sebenarnya menulis berita bagaimana sebenarnya bentuk pelatihan lah bang ya pelatihan jadi dari Jawa Barat juga kita sudah mengundang karena disini kita media wartawan yang kita terima itu tentunya kita ada prosedur masuk setelah dia disini kita ada mungkin tiga hari karena kita siapkan mes disini ada mes jadi wartawan kita di daerah itu kalau mau datang ke kantor sambil pelatihan dia tidak tidak mencari tempat penginapan lagi tapi sudah kita siapkan disini mes dan dapurnya lengkap oke artinya ketika ada perwakilan daerah yang ingin bergabung di Jurbang Banten grup ini bangun media grup ini tentunya awalnya harus datang ke sini ya bang ya harus datang ke sini sejauh apa pengetahuan dia tentang jurnalis tentunya dari pihak perusahaan juga menyediakan mentor untuk mengajarkan atau pelatihan selama 1-3 hari saya kira gitu wow luar biasa bang menarik ini bang luar biasa perusahaan abang 8 tahun sudah 5 perusahaan media tentunya ke depan ini bang adakah niat rencana untuk mengikuti era digital ini ke ke arah yang lebih besar lagi mungkin seperti televisi atau radio atau apa seperti apa bang kalau tentunya kalau minat ataupun ini pasti ada tapi kita juga mengukur diri mengukur diri bahwasannya kalau talenta kita tidak ada di TV buat dapat diteruskan buat dapat dijalankan kalau talenta kita atau SDM kita tidak ada di radio tentunya nanti tidak baik juga sekarang ini saya ada niat selain kita ada bergerak di bidang media publikasi di bidang jurnalistik saya membuka yayasan peduli yayasan peduli karena saya sering ke lapangan ke tempat-tempat perkampungan masih banyak saudara-saudara kita yang harus kita bantu apalagi sekarang ini zamannya stunting tadi jadi kalau dilihat itu setiap minggu itu setiap Jumat itu saya keliling walaupun tiga titik itu saya memberikan apa yang bisa saya berikan apakah cuma beras satu liter ataukah telur satu kilo tetap kita berikan karena saya merasakan itu kebahagiaan itu yang sesungguhnya itu kalau kita sudah bisa memberikan kepada anak-anak ataupun adik-adik kita di masyarakat itu dan dia menerima dia senyum itu itu sudah luar biasa bagi saya artinya ke depan ini akan ada niat membuka suatu yayasan yayasan peduli berangkat dari berkeliling di wilayah sini yang masih ada keluarga atau saudara kita yang belum mendapat suatu kelayakan hidup ekonomi contohnya masih banyak dan masih ada anak-anak kita yang putus sekolah tentunya kita nantinya bisa memberikan beasiswa bahkan kerjasama sama dinas pendidikan untuk membuat suatu sekolah paket atau apa seperti itu menjembatanilah kira-kira gitu luar biasa bang dua kali pertanyaan lagi bang bang lesman bangun mungkin orang melihat ini wong banten asli atau dari perantauan boleh bang cepatnya abang asli banten atau orang dari perantauan dari daerah mana bang saya asli dari sumatera utara sumatera utara tepatnya di tanah karo oh tanah karo dari berestagi berestagi yang kemarin itu lagi gempa itu ya bang oke bang artinya bangun ini marga ya bang oke bang sama apa yang bangun masih saudara bang masih satu marga oh satu marga oke bang abang di banten ini artinya membuka perusahaan media abang melihat toleran ataupun masyarakat di banten ini seperti apa bang abang merasakan selama ini bang welcome-nya masyarakat banten ini bang iya terima kasih jadi saya tahun 94 di banten menginjak kaki tahun 94 tahun 94 di banten dan saya sudah menjalankan kurang lebih sudah berarti 20 30 tahun 30 tahun nah untuk toleransi teman-teman kalau saya tinggal pernah tinggal di perumahan dan saat ini saya tinggal di perkampungan teman-teman semua lingkungan baik-baik saja semua enggak ada masalah kalau di perumahan oke lah ini perkampungan saya tinggal di perkampungan itu sudah hampir 15 tahun bahkan karena kebersamaan kita dan ada ilmu yang kita bawa untuk mengedukasi masyarakat di kampung tersebut sehingga saya saat ini diangkat sebagai penasihat pemuda di lingkungan kampung sendiri penasihat pemuda oke dan setiap ada kegiatan-kegiatan di tempat saya tinggal di kampung saya tinggal ya masyarakat welcome dan mengundang bahkan bukan hanya kegiatan kemasrakatan aja tapi selain itu pun juga tokoh agama pemuda aparat pemerintahan desa ataupun RT semuanya welcome tidak ada masalah tergantung kitanya Bang Badia tergantung kitanya bisa enggak membawa dan bisa enggak kita beradaptasi di lingkungan tersebut tergantung diri kita sendiri seperti pepatah mengatakan dimana langit di jinding disitulah bumi di injak apa yang dilakukan oleh Bang Lesman Bangun ini faktanya dia tinggal di perkampungan saat ini sudah diangkat menjadi ketua pemuda tentunya berdampak positif Bang kalau menurut kami oke Bang yang terakhir ini Bang pesan kepada pemerintah provinsi susah provinsi Banten atau kabupaten kota masih ada pejabat itu yang alergi Bang sama wartawan selaku Abang pemilik media dan juga wartawan senior boleh Bang menyampaikan pesan kepada pejabat publik provinsi kabupaten kota silahkan Bang baik terima kasih pesan kepada pemerintah pemerintah kabupaten kota yang ada di 8 kabupaten kota provinsi Banten kota Cilegon kota Serang kabupaten Serang kabupaten Pandeglang kabupaten Lebak kabupaten Tangerang kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan jadi mitra kami sahabat kami pejabat pemerintah harapan kami untuk sekarang ini tidak ada lagi alergi untuk menerima wartawan karena sekarang zamannya udah zaman digital apapun bisa kita lakukan komunikasi melalui dari rumah juga bisa komunikasi di kantor juga bisa dan saat ini teman-teman berkarya mengedukasi ataupun memberikan informasi kepada masyarakat sudah sangat gampang sekali Bang Badia bisa melalui handphone ataupun yang lainnya digital yang lengkap sehingga teman-teman pemerintahan saya rasa tidak ada lagi yang gerah sama media tidak ada lagi yang gerah sama jurnalistik karena sekarang sudah terarah sudah terarah di Provisi Banten ada kita guyub ataupun ada organisasi Bang Badia ada kusituan di Provisi Banten ada PWI ada SPS ada PSNI Radio dan ada SMSI dan ada juga IGTI dan teman-teman di Banten sudah melakukan satu kelompok ataupun POKJA konstituen contohnya kemarin kita ada undangan dari salah satu pemerintah satu diundang satu konstituen satu POKJA diundang empat konstituen hadir jadi kekompakan teman-teman media yang ada di Banten ini luar biasa jadi beda walaupun kita disini informasinya tanah jawara tapi kebersamaan ataupun kekompakan jurnalis dan media saya aku luar biasa oke sederhananya Bang ketika pejabat merasa diduga ada kurang baik pribadi daripada wartawan ini cukup bisa menghubungi kepada organisasi organisasi apakah ini benar atau tidak dugaan seperti itu luar biasa sahabat Lugas TV demikianlah bincang-bincang saya langsung di ruang rapat ini Bang ruang rapat daripada PT Bangun Media Group luar biasa terima kasih Bang sukses selalu yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Lugas TV ini suatu perusahaan media yang bisa mendapat edukasi bagi kita termasuk saya sebagai bayi di perusahaan media di jurnalistik ini ini menjadi edukasi bagi saya dan juga kepada teman-teman media yang lain artinya tetap di koridor apa yang diinginkan oleh pemerintah supaya berjalan itu perusahaan media ya Bang ya oke terima kasih sekali lagi Bang salam buat timnya yang mungkin keluarga terima kasih keluarga dukungan yang luar biasa sampai jumpa sahabat Lugas TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih